Orang itu menjadi kikir itu karena menganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu menyajatah makan, karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik, beliau di satu sisi kaya raya, bisa merumat tabur, roh, amar, suheb. As-sabu sufa itu dirawat Nabi semua, itu kan kaya, bisa merawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang gak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat ahli sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru, kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi ahli sufa. Sikan cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, Ya Isa, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisa. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sika Nabi menganggap, makanya Nabi itu segentikan. Ya kalau mukhotob nyala lagi ya kira-kira begini. Wahallah kamin malika illama akal tafafna ita. Walabista fa'able ita. Terus hanya, Wata sodakta fa'abukaita. Erta kamu ya kamu makan, kemudian ke WC, jadi kotoran, atau punya pakaian mewah, nanti rusak. Wata sodakta fa'abukaita. Ada yang kamu sodakokan, yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu. Misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut. Di sodakokan kemecit 50 juta, yaitu yang abadi dijadikan suatu saat bangkrut. Dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sodakok itu apa? Ya sodakok itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak bilang sodakok itu muras. Itu pikirannya setan dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir rumah Tawa.